salam sang debaters salam sang debaters berani bertanya, berani ditanya jangan kerja kau hanya bertanya terus ya, tadinya kawan rencana mau malam ini live mengenai apakah boleh pendeta berpolitik praktis ya setelah saya pikir nanti malam bagusnya memang membahas tentang kawan-kawan muslim ya kan, kita belajar Alkitab tetapi dengan cara yang baru mereka bertanya, saya jelaskan artinya kan saya menjelaskan Alkitab ya kawan-kawannya kalau sekali-sekali saya bertanya itu gak masalah karena di dalam situ harus ada pertanya jawab biasa itu ya nah kawan-kawan sekarang bagi yang mau berkomentar ini ya berkomentar silahkan masuk ada kejadian di tempat kami ini kawan ya kejadiannya itu dimana ada sekelompok pendeta ya tetapi ini oknum loh oknum saya bilang tidak makanya sekelompok sekelompok itu artinya kan bukan semuanya oknum lah ya aku gak ngerti apa dipikiran mereka ya intinya mereka seperti ada yang dicarinya sehingga dia menjatuhkan satu pilihan dia terlibat politik praktis ya politik praktis yang saya maksud adalah kalau hanya kita mendukung itu gak salah tapi kalau kita duduk di dalam struktur atau kita menjadi salah satu pengurus atau anggota ya kan tim pemenangan karena bupati ya tim pemenangan nah ini yang sangat berbahaya kawan loh berbahayanya dimana kan demikian berbahayanya begini yang pertama Tuhan memerintahkan dia menjaring jiwa-jiwa tetapi dia tunduk dan taat kepada sebuah peraturan baru lagi peraturan barunya itu apa bahwa dia harus mencari suara menjaring suara-suara agar menang yang dia dukung nah sementara itu yang dia dukung kawan-kawan memang kita jangan menghakimi kan ya tapi menghakimi disini bukan seperti kita orang-orang begok sekali yang gak bisa bersuara gak bisa apa ya biarkan ajalah begitu kan enggak ya nah saya melihatnya begini tempat kami kawan jikalaulah ada atau di Indonesia lah ya jikalaulah ada seorang ya katakanlah antek-anteknya koruptor ya baik itu dari keluarga istri anak atau family atau sahabat-sahabat itu kan antek-antek namanya orang dekat ya nah yang dia memang terlibat koruptor jadi antek-anteknya ini kan ingin berkuasa memang harus begitu kalau dia tidak berkuasa dia habis maka dia harus berkuasa agar langgeng lah orang ini kan gitu kan nah dan itu didukung oleh pendeta-pendeta beberapa orang kelompok lah ya karena apa karena dia memang punya uang banyak uang banyaknya ini dari mana kan itu harusnya kita pertanyakan ya suara dapat nyamuh matikan nyamuh kawan sorry ya pedih kali gini gatel kali lucu ya jadi kenapa orang ini cenderung mendukung antek-antek koruptor ya mau tak mau uangnya banyak kan demikian jadi kawan-kawan fungsi daripada pendeta ini disitu apa dia punya pelayanan punya gembala pengembalaan kalau saya tanya kan kadang saya heran apa sih yang dicari maka mereka mulai bersandiwara loh kita orang Kristen kan perlu kedudukan kita orang Kristen kan perlu begini bugono agar kita tidak ditekan agar kita begini ya kan oke ketika dia sudah terpilih apa kau bisa mengaturnya orang itu kan tidak bisa ya kau hanya pengembira bagi dia dan kau sudah dibeli ya paling nanti kalau ada janji-janji khusus ya ditepati sama dirimu kan itu aja lagi ya nah kemudian kawan sekarang coba kalian perhatikan lagi apa yang mau dia cari uang berapalah uang yang dapat dia memang lumayan sih ya kemana dia mau pergi dikasih uang kumpulkan masa kumpulkan masa ya bukankah jemaat sudah memberi dia makan ya kan bukankah dia tidak salah makan daripada pelayanannya asal jangan makan uang perpuluhan ya kawan-kawan makan misalnya pemberian dari jemaat atau uang persembahan ya silahkan tidak apa-apa itu digunakan untuk kemakmuran atau kesejahteraan para pendeta itu ya jadi apa yang mau dicaranya uang tidak kalau dari segi keagamanya dia sudah dicukupi sama jemaatnya gerejanya bukan gereja-gereja kecil yang jelek-jelek itu kawan lumayan lah ya dan dia juga pengusaha misalnya kontraktor ya kan jadi apa lagi yang dicari kawan saya gak ngerti ketenaran untuk apa ketenaran bagi seorang pendeta nah maka saya mengkritisi mereka kawan saya kritisi mereka kenapa memang hak saya karena saya seorang Kristen sebagai seorang Kristen saya punya hak melihat sesuatu dan langsung mengkritisinya karena bagi saya itu tidak tepat sebab tetapi saya punya dilema sendiri hukum mana yang mau saya terapkan kepada para pendeta ini di dalam Alkitab tidak ada satu pun hukum diterapkan kepada pendeta tidak ada kalian boleh cari tetapi kepada para gembala banyak contoh pergilah jadikan seluruh bangsa muridku itu kepada seluruh aspek yang berhidup yang bergerak ya kan yang ingin memberitakan firman Tuhan mulai dari gembala evangelis diakon semualah pendeta tua bisa bergerak ya ada dasar hukumnya sekarang kalau kita mau mengatakan pendeta eh pendeta kau kerja kau hanya mencari jiwa-jiwa mana ayatnya mati kita tidak bisa kita apa-apa karena memang tidak ada dalam Alkitab aduh sorry suara aku mulai keras ya karena tidak ada dalam Alkitab lantas apalah dasar kita untuk membatasi batasi para pendeta ini saya sudah baca doktrin dan tata ibadah gereja GBI kebetulan di tempat kami ini ya ini ini lagi orang-orang GBI GBI lagi saya tidak mengerti apa oknum-oknum ini sasarannya atau tidak mengerti mereka sudah punya gereja yang lumayan punya penghasilan yang lumayan rumah yang lumayan memang dia karena pengusaha apalagi yang mau dia cari saya tidak tahu mereka memposisikan diri sebagai apa kalau kalian tahu dia adalah pelayan Tuhan tetapi begitu dia duduk di dalam kepengurusan satu tim sukses maka dia adalah pelayan orang tersebut dia tidak boleh lari dia harus melayani orang itu siang dan malam kapan dibutuhkan ditelepon siap kapan dibutuhkan telepon siap sementara Tuhan bagaimana dia menempatkan dalam dirinya menjadi nomor dua karena dia punya ambisi pribadi saya tidak tahu dan akhir-akhir ini banyak juga pendeta-pendeta berbondong-bondong menjadi apa namanya itu anggota dewan anggota lagi selatif ya nah pernah saya tanya satu hari kenapalah bapak harus masuk ke anggota dewan kata dia saya sebagai rakyat saya lihat ada ketidakadilan terus saya ingin protes saya tidak bisa tapi kalau saya dulu didewankan saya bisa menentukan alasannya begitu saya dulu bodoh oh iya jadi bapak ini nanti jadi anggota dewan bisalah dia mengurus kepentingan orang Kristen kan gitu ternyata kawan tidak demikian dia harus memiliki fraksi kalau tidak cukup suaranya hanya sendirilah dia misalnya apa yang mau dikejar dia selalu dia kalah selalu dia kalah pas poting-poting ambil suara dan dia harus menginduk ke orang lain ya kan jadi belum lagi maafin ya kalau misalnya masalah anggaran segala macam udahlah bukan rahasia umum banyak yang ditangkapi kok ya kan sampai pernah satu hari pak pendeta di tempat saya yang lama itu kan dia jadi anggota dewan dia bilang menggolkan satu anggaran saja itu harus berbagi berapa orang orang itu kan jadi ada komisi-komisi gitu komisi abc misalnya gitu ya itu mana bisa orang itu misalnya orang-orang idealis itu oke kita tolak kan tidak ada itu paling kalau mau dieksposkan dari seribu yang masuk pura-pura diekspos satulah biar kesannya hebat kan demikian jadi kawan-kawan kalau kita sudah duduk di satu politik ini kawan mau tak mau yang sering keluar dari diri kita itu iblisnya banyakan kawan ya banyak iblisnya kenapa karena memang kita dipaksa untuk seperti itu bahkan kita mencari-cari suara banyak dengan ya biasalah kita lihat orang ngasih-ngasih uang ya masih banyak itu dulu ya ngasih ini ngasih itu ya jadi kawan-kawan inilah pengantar yang bisa saya katakan saya tidak bisa punya dasar ayat untuk menghentikan mereka ini tidak punya karena mereka gelarnya pendeta tapi kalau gembala punya karena dia diperintahkan Yesus gembalakanlah domba-dombaku katanya sama si Petrus ya kan gembalakanlah umatku bukan dikatakan carilah suara agar menang orang sana tidak ada nah kalau di tempat kami kawan empat calon semuanya tidak ada yang Kristen karena memang di sini orang Kristennya susah bersatu nggak ngerti karena kalau mengenai jumlah penduduk bisa 28% sekabupaten Bengkalis kan sudah cukup besar kawannya tapi saya nggak tahu kenapa tidak ada yang mau mencalonkan diri menjadi wakil bupati wakil aja lah jadi ya saya nggak tahu apakah tidak diterima partai pendukung saya nggak tahu ya nah kawan-kawan saya meminta pendapat kalian apakah kalian setuju para pendeta itu masuk dalam dunia politik praktis maka saya buat video kemarin mereka kebakaran jenggot dan mereka datang minta video itu dihapus oke saya mau ngapus tapi satu syarat yang saya berikan kepada kalian saya katakan gitu ya apa syaratnya kalian kembalilah ke gereja tinggalkanlah semua politik itu saya bilang saya akan hapus video itu saya bilang karena saya tebut nama mereka satu persatu ya yang saya sebut kemarin ada empat pendeta pendeta dari GBI pendeta dari GAP gereja ala baik pendeta dari GSJA dan satu dari pengurus penggulah huria HKI huria Kristen Indonesia ya kawan-kawannya dan sebenarnya banyak tapi yang melakukan rapat dan mereka di kepengurusan ya itulah dan anehnya mereka ini tidak malu-malu kawan tapi begitu saya yang bicara semua kebakaran jenggot sebenarnya sudah lama dibicarakan orang mereka pura-pura tutup telinga ya kan akhirnya saya angkat bicara mulailah semua kepanikan satu kawan yang membuat saya juga agak kesal begini kawan saya ingin mengatakan sesuatu kepada orang itu kan ada yang tergabung dalam API asosiasi pendeta Indonesia saya hubungilah ketua asosiasi itu hampir hampir ya hampir hampir salah saya tempat mengadu hampir kawan kenapa hampir dia mengatakan saat ini orang Kristen harus bisa memposisikan diri dalam dunia politik bahkan para pendeta pun harus ambil bagian agar kita bisa menyanyi NU dan Muhammadiyah hampir kawan dia membela lantas saya bilang sebenarnya orang bapak ini mau masuk kemana apakah kalian betul-betul gembala atau pendeta kalau pendeta saya gak bisa buat satu ayat pun untuk melarang kalian kalian gembala atau pendeta datang dia ya pendeta itu gembala kalau kalian gembala perintah Yesus pergilah jadikan seluruh bangsa muridku tidak ada dia bilang pergilah jaringlah suara-suara untuk memenangkan si polan tidak ada saya bilang tetapi kawan-kawan itulah sesuatu yang menjadi penghalang akhirnya saya bilang berarti saya salah pak masuk ke menelpon bapak dan melaporkan hal ini kepada bapak saya bilang kalau gitu maaf oh gak apa-apa pak Rudy katanya itu memberi apa banyak masukan katanya di awal dia bilang seperti itu tetapi sekarang dibalikkan dia dan dia bilang kita pun harus melihat rekam jejak calon-calon itu begini berarti memang mereka tujuannya politik kalau gak salah api ini ya karena dia sendiri langsung bilang kalau memang bermain politik ya buat aja lah partai partai pendeta Indonesia selesai yang isinya semua pendeta yang bisa menggerakkan masa jemaat kan demikian akhirnya juga saya menelpon BPH BPD BPD GBI ya kan yang ada di Provinsi Riau BPD Provinsi Riau BPH di pusat ya saya telepon bapak itu saya diskusi datang dia ya saya sudah tahu dia sesuatu dan dari lama sudah ada yang melapor kepada saya banyak yang melapor tapi tak ada tindakan setelah saya bukuar-kuar di di Facebook barulah mereka kebakaran jenggot dan mengatakan oke akan saya kirim surat surat untuk klarifikasi segala macam silahkan saya bilang ini foto-fotonya ini foto pelantikannya ini foto pembentukannya jadi saya punya foto-fotonya ini foto dia kampanye ini foto dia ini segala macam nah sebenarnya apa sih yang mau dicari pendeta GBI saya bilang meskipun dia oknum saya gak tahu karena itu akan menular kepada pendeta-pendeta lain bermain politik nah sekarang permasalahan kalau dia menang oke kalau dia kalah pertama orang akan mengatakan wah GBI sudah kalah wah GSD sudah kalah wah GAP sudah kalah kan begitu ya kan belum lagi lawannya kalau palat lawannya tutup-tutup gereja itu ini dulu pendukung kali ini sama sama si Polan dan kita kalahkan si Polan bagaimana coba kan bisa aja berdahil gitu tak ada izinnya itu tutup-tutup katanya itulah namanya kalau dikancah politik tapi kalau dia jauh dari politik praktis dia menggunakan hak suaranya saja silahkan belum lagi kalau dia mempengaruhi orang jemaatnya jemaatnya banyak pasti ada pro dan kontra jadi apa ini sebenarnya fungsi-fungsi para pendeta ini terutama di tempat kami duri ini saya gak ngerti apa yang mau mereka cari dengan mendukung calon-calon ini kekuasaan dia sudah punya bahkan dia punya cabang kadang kan bisa gereja ini buat cabang apalagi GBI kan karismatik pentakosta apa yang mau dia cari uang jemaat sudah memberikan dia kolek teh untuk dia makan sampai butong ya kan apa yang dia cari mau jadi penguasa dia gak bisa kawan dia masih Kristen pendeta lagi ahok itu ya kebetulan satu sudi kasus itu di Jakarta tapi ketika dia mau jadi mau jadi gubernur kan kak ya jadi itulah yang mau kukatakan kepada kalian mulai dari sekarang kawan cobalah kita memberi masukan agar lembaga-lembaga gereja ini juga tahu apa yang mau dilakukannya bahkan ada saya lihat di HKBP juga ya sampai di meja itu tulis precious distrik 30 kami dur ya baru dibuatnya lagi calon bupati dibuatnya lagi di samping itu apa namanya itu Bimas Kristen nah Bimas Kristen ini kan PNS ya saya gak tahu kok bisa-bisanya masuk di situ precious saya gak tahu mudah-mudah gak hadir dia memang ada kuliah orang duduk di situ entah itu saya kan gak kenal presis HKBP tapi pendeta setempat pendeta Pardomuan namanya HKB Pardomuan ada dan pendeta-pendeta lain ada hadir di situ saya heran apa yang kepala mereka ini semua ya saya mau menjatuhkan satu hukum dari Alkitab tak ada kawan tak ada yang menyangkut pendeta itulah liciknya sekarang pendeta ini suka-suka hatinya bergerak suka-suka hatinya melakukan apa-apa pun karena tidak satu hukum pun yang mengikat mereka buarkan pendeta ganti dengan gembala kalau gembala ada hukumnya banyak itu di dalam Alkitab Kitab Suci nah saya sudah baca juga doktrin GBI apa buku tata tata ibadah apa ini tata gereja memang disini ada dibuat pengembala tidak bisa masuk ke partai politik dibilangnya partai politik tidak bisa mencalonkan caleg betul sekarang mereka tidak masuk ke partai politik tetapi main politik itu beda lagi kenapa tidak dibuat disitu tidak boleh berpolitik praktis gitu selesai kan artinya partai politik tak boleh masuk politik praktis dukung-mendukung juga tak boleh masuk ya kan tapi disitu tidak boleh masuk dalam satu partai politik atau mengikut partai politik partai politik ya saya gak tahu apakah masuk ketika dia mendukung sekarang ini mendukung apa calon bupati kan banyak partai-partai pendukung apakah itu juga mendukung partai politik saya gak tahu ya makanya kawan sulit sekali saya mencari hukum untuk pendeta-pendeta ini yang bisa saya katakan ini begini tak ada kecuali saya mempertegas kepada mereka kalian ini pendeta atau gembala dan dia mengatakan kami gembala itu baru tapi kalau dibilang kami pendeta mau apa kau gak ada hukum yang bisa kau cerat mereka satu pun hukum tidak berlaku mulai dari kejadian sampai wahyu tidak ada hanya hukum taurat yang bisa kau kenakan kepada mereka jadi berhati-hatilah kalian menggunakan sesuatu yang tidak ada dalam kitab suci jangan kalian bilang oh gak ada apa gak apa-apa itu gak sama itu begini selagi dia masih tertulis dalam kitab suci dia masih memiliki hukum yang bisa kita berikan kepada dia atau kita tegakkan ya oke sekarang kita masukkan kepada si Ado Ado hidupkan micnya Ado kita mulai bicara diskus ya silahkan Ado sore Bang sore Bang makasih Bang sudah dijinin masuk Bang sebentar ya silahkan lama juga gak apa Bang ini tolong dicabut pendetanya itu Bang supaya dia tidak pendeta tapi berpolitik aja itu tidak benak itu menurut saya Bang ya mohon saya kalau salah juga dikoreksi bahwa jabatan pendeta itu itu berat tanggung jawabnya kecuali pendetanya tidak ada ini lagi-lagi nih dari GCA dari mana tadi Abang bilang dari GAP dari GBI satu lagi dari GKI HKI 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 Huria Christian Indonesia Indonesia jadi menurut ya jadi menurut saya Bang Ruth itu tidak sesuai dengan Alkitabia karena pendeta itu jabatan yang disandang oleh dari gereja sinodenya menurut saya ketua umumnya itu harus bertindak itu dicopot pendetanya anda sedangkan berpolitik terserah mau jabatan apapun di struktur pemerintahan dari RT RW semua sampai ke tertinggi lembak eksekutif judikatif eksekutif sedangkan anda tapi pendetanya jangan dibawa-bawa itu memalukan orang Kristen itu menurut saya Bang ya jadi amanat agung yang Matius 28 S19 itu itu buat kita semua tapi pendeta itu adalah jabatan yang diberikan oleh gereja masing-masing kepada oknum kepada orang tersebut di dalam melayani Tuhan oke kalau begini misalnya begini dia membela diri misalnya ya saya kan ingin membela kepentingan orang Kristen bagaimana menurut pendapatmu nah Bang Ruth ini sama dengan beralibi kalau belum berkuasa dia orang-orang dunia selalu begini membela kepentingan orang kecil membela hak-hak orang kecil membela kaum buruh membela yang ini membela yang ini kaum apa namanya marginal itu nah contoh misalnya kalau dia duduk di anggota DPRD di kabupaten atau di DPRRI suaranya itu ditentukan oleh ketua fraksi bahkan ketua umumnya karena mereka terikat dengan partai politik itu contoh misalnya di dalam membuat undang-undang DPR ya kalau apa kata ketua DPR ketua fraksi di DPR itu itu katanya tidak boleh menimpang saya setuju dengan Pak Rune katakan tadi jadi satu komando mereka karena mereka terikat dengan partai yang menaungi dia jadi jabatan politik ini adalah menurut saya jabatan yang baik menurut saya tapi di dalam Alkitabia Kekristianan ini tidak pantas disandang oleh pendeta ya jadi seperti yang Rune katakan tadi keluaran HKBP yang preses mencalonkan ini Bang Rune tau gak teringat hingga waktu dulu partai namai sejahtera PDS ya PDS Ketua umumnya itu Dr. Royande Hutasoid dia pernah berbicara dan berkutbah di gereja saya saya langsung tersentak ini pendeta tidak benar membawa-bawa pendetanya dan khutbahnya pada saat itu ketika Yosua Yosua menjadi raja itu ke Mesir segala macam blablabla ya dia membuat Alkitab itu bernaung supaya kita memilih gerejanya hanya satu periode dia kolep mati kolep langsung itu tidak ada sampai sekarang gak jelas itu ya jadi kalau ada pendeta beralibu membeda hak-hak kecil misalnya contohlah karena langan ke gereja susah nanti saya akan ini itu tidak bisa karena dia terikat dengan partainya dan terikat dengan ketua fraksinya jadi pendeta itu Barungdi itu benar-benar itu si licin bibir itu sorry mohon maaf ini tolong dicopot pendetanya ya dibuang semuanya dari atribut ke gereja anda silahkan berpolitik ada banyak orang yang ngantri di belakang pendeta gembala itu yang menjemat apa namanya yang menggembalakan domba-domba yang ada di Duri di kampung Bang Rudy itu sih menurut saya Bang Rudy jadi kalau ada begitu Bang Rudy silahkan email aja ke kutu umumnya GSGA itu di sini di Kenanga di Jakarta kalau saya tidak salah di Senin sana kutu umumnya email aja ke sana ini pendeta ini fotonya ini ini gak tidak sesuai dengan aturan ke gereja ini saya setuju dengan Bang Duni tidak ada memang dalam Alkitab kejadian sampai wah bahwa pendeta itu berpolitik tapi menurut saya tidak apa namanya tidak pas dan tidak Alkitab kalau seorang pendeta apalagi ikut berpolitik ikut rapat ikut mendukung partai ini partai A partai B ya calon bupati wali kota misalnya siapa si BCC itu menurut saya mendingan dia mengunjungi anak yatim piatu membantu orang menggembalai membalut ya seperti Bunda Teresia itu mengunjungi orang-orang yang berkekurangan membantu apalagi juga di dalam kependetaannya dia juga seorang gembala di dalam gereja itu mengembalakan sidang Bang Duni ya itu contoh misalnya dia tetap pendeta tapi dia juga gembala sidang di salah satu gereja yang ada di Duri semuanya gembala sidang kalau saya gitu Bang Duni jemaatnya sorry mohon maaf ini saya langsung tabut saya dari gereja itu dan saya akan ngomong ke kita umumnya ini copot nih ada pendeta yang lebih baik dari dia gantikan posisinya anda silahkan cari pekerjaan yang lain dan saya yakin juga jemaatnya mana Bang jika misalnya alasannya begini ini calon bupati ini kayaknya mau menang mau menang ini kalau menang nantikan keuntungan bagi kita katanya misalnya kita sudah dijanjikan mau dikasih lahan gereja izin-izin tidak dipersulit misalnya begitu bagaimana puji Tuhan kalau menang Bang kalau kita balik kalau nggak menang kalau kalah kalau juga menang memang oke ada juga dia terikat dengan undang-undang misalnya pendirian rumah ibadah disana dua SK menteri yang ada disana apakah masyarakat setempat itu menurut saya terlalu apa namanya terlalu halusinasi menurut saya iya betul bukan lagi ini Bang bukan lagi ini natur sekali tapi berhalusinasi itu itu beralibi ya jadi kalau saya jemaatnya ya Bapak silahkan Anda cari profesi lain yang menurut Anda bukan Anda talenta bakat karunia yang Allah kerenakan kepada kami semua silahkan Anda cabut dari gereja ini tetap ada gereja disini Anda silahkan menjadi pendukung atau siapalah ada gereja ada anak-anak Tuhan juga yang ngantri disini mendidikan posisi Bapak udah selesai bayangin aja kalau misalnya Pak Rudy saya contoh misalnya saya punya gembala itu pendeta saya gitu ya berpolitik gitu berpolitik praktis bahkan mendukung calon ini calon ini calon ini menurut saya sih tidaklah ya saya gembala saya selalu berdoa kita netral dan kita berdoa Tuhan kasih yang terbaik itu yang terpilih itu ada Tuhan pilih malah jadi dia tidak tidak memihak siapapun tapi siapapun yang terpilih ya jadi saya sudah telepon ketua API asosiasi pendeta Indonesia kan ada ketuanya di Jakarta kan ketua seluruh Indonesia nah jadi saya tanya bagaimana pandangan Bapak terhadap pendeta berpolitik saya heran lihat jawaban dia jawaban dia gini kita harus bisa mengejar ketertinggalan seperti NU dan Muhammadiyah mereka kan bermain politik itu sehingga mereka punya kekuatan cengkraman di Indonesia ini katanya sudah itu dia lagi mengatakan bahwa misalnya pendeta calon itu minta didoakan di gereja apakah kita bisa melarang saya bilang kalau itu Pak itu kita tidak bisa melarang kalau dia ingin didoakan betul yang tidak boleh itu berpolitik praktis contohnya masuk ke dalam struktur saya bilang struktur organisasi bahwa dia adalah tim pemenang yang kedua dia pergi kemana-mana ikut kemana bupati itu pergi kalau orang datang ke gereja kita kan tidak pergi kemana-mana saya bilang nah kira-kira menurut si Ado gimana Benar Abang saya setuju dengan Abang tadi bahwa memang pendeta itu masa seorang pendeta ada misalnya pemilihan wali kota atau bupati atau gubernur apapun itu tapi dia ada di dalam pengurus itu saya tidak pernah lihat itu ada di kota saya ya jadi kalau menurut saya Abang paling pas Abang melapor ke kutu umumnya dicabut ini pendeta Anda di daerah kami adalah melakukan politik praktis dan termasuk salah satu juga pengurus untuk pendukung ini karena pendeta itu adalah direct langsung ke atas ke kutu umumnya Abang dan yang memberikan pendeta itu ya Abang silahkan Abang tapi kayak GBI kan ada BPD BPD dulu katanya saya sudah lapor ke BPD katanya akan segera dikirim surat surat panggilan atau surat teguran saya tidak tahu takutku kasusnya seperti Gilbert lagi begitu bilangnya ya saya salah langsung selesai ya kan tidak ada ibaratnya memberi efek jerah betul jadi kalau misalnya di Sumatera ada kan mereka ketua BPD wilayah ini wilayah ini di atasnya kan ada ketua 1 ketua 2 ketua 3 bla 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 ya jadi sebenarnya ketua di daerah wilayah itu yang bertanggung jawab kepada pendeta-pendeta yang di bawah tapi toh juga misalnya kalau misalnya ketua daerahnya itu tidak mendengar aspirasi dari bawah jemaatnya langsung ke ketua umum aja langsung bisa ya dia pengambil keputusan dan pendeta itu kan diberikan jabatan buat dia gelar buat dia dari sinode dari atas betul jadi sebenarnya jadi aku bilang sama mereka kan loh kami kan pergi pribadi katanya tidak bisa pak pertama kalian pakai kostum bajunya semua asosiasi pendeta yang kedua bapak itu kemana pun pergi melekat namanya pendeta si anu nah pendeta bapak itu bapak peroleh dari sinode mana itu juga melekat saya bilang mereka tak terima oh tidak gimana kira-kira menurut siado ini nah benar bang contohlah misalnya si pendetanya dari salah satu gereja tadi yang abang sampaikan tadi yang memberikan gelar pendeta itu siapa bukan jemaat kan bisa gak dia bilang saya tapi pergi ke sana kan tidak saya tulis nama saya pendeta nama saya misalnya Rudy Rudy aja gitu loh betul nah sekalipun seperti itu ya tapi kan kependetaannya itu melekat kepada pribadinya dia itu dia jadi kalau saya jemaatnya langsung saya telepon itu bang itu kan banyak sekali telepon kuitumumnya itu ke daerah sambungan ini ini pendeta apa-apa loh ini ini tidak ini susah amat mana yang ngantri yang di bawah yang menggantikan posisi dia ya nanti pikirannya ke sana lagi ke sini lagi mendingan fokuslah ya menggembalakan penginjilan pemuritan itu fungsi gereja kan itu tuh penginjilan pemuritan gitu ya roh kudus untuk berbuah kepada banyak orang itu fungsi gereja nah kalau Anda berpolitik praktis ya tidak cocok nanti jangan salah-salah nanti Anda seperti dokter yang di hutasoid lagi yang memberitikan apa namanya itu yang mendirikan partai namah sejahtera itu yang koleb langsung kan iya iya satu periode satu periode ya mendingan buang pendetannya buang gembalan jabatannya sudah mau didukkan lagi itu kan pds pds republik indonesianya perjuangan indonesia ya ya jangan kita dukung itu bang itu beralibi semua itu haus-haus jabatan semua itu bang jadi itu saya secara pribadi saya tidak setuju pendeta tetap adalah di dalam pelayanan penginjilan pemuritan beroutbook berimpak kepada banyak orang dan juga membalut semua gereja ini yang adalah tubuh kristus yang seperti lima jawatan Allah itu yang Allah nukerakan untuk melengkapi tubuh kristus termasuk salah satunya di sana pendeta itu adalah penginjil membawa firman di dalam memberitakan tubuh kristus itu aja bang rudy oke terima kasih aduh atas masukannya kawan-kawan yang berbahaya lagi kawan misalnya kelompok pendeta a mendukung sipolan kelompok pendeta b mendukung sipolan juga kan ini bisa jadi bentro orang ini sama-sama sakit hati misalnya kan berbahaya kawan-kawan pendeta masuk kanca politik gitu ya praktis ya oke ini sekarang batak agamaku halo silahkan batak agamaku halo halo suaramu gak ada halo batak agamaku suaramu belum ada belum keluar coba dulu bagusin dulu ya halo suara suara oke dia bagusin dulu suaranya halo pak ben si mamor silahkan halo selamat sore bang budi ya emang saya dulu juga pernah tanya sama pendeta pendeta kbp pendeta saya kan kbp apa-apa pendeta gimana pendapat pendeta tentang orang orang bawa-bawa agama orang bawa-bawa agama dalam pancah politik jawab dia gampang kamu perhatikan saja Yesus sebenarnya berpolitik juga dalam merasulkannya bagaimana dia memartakan timan itu kan sebenarnya politik katanya memang haknya dia sih hak orang Kristen juga berpolitik bagi dia tapi dia gak berpolitik cuman pandangannya seperti itu jadi orang kita boleh juga berpolitik jangan jangan terus kita antipati terhadap politikasi agama apa sih boleh tapi yang jadi pertanyaannya tadi itu seperti yang Ado bilang ketika dia menjabat seorang pendeta aspek yang paling harus diperhatikan sebagai pemimpinnya gereja paling gampang gini aja deh kalau diperhatikan yang namanya kampanye di gereja kan gak boleh kampanye di rumah ibadah berarti secara undang-undang itu sudah dibatasi tidak boleh melakukan politikasi agama sebenarnya itu yang membatasi sebenarnya jadi kalau pendeta itu benar ketika dia masih pendeta harusnya tidak boleh kekampanye secara logika dia kan dibahas dari perpuluhan warga umatnya perpuluhan umat dalam gaji itu juga saja bisa dibayangkan kalau ada yang sepakat dengan politik dia yang tidak sepakat gimana apalah dia diperpuluhan gajinya pendeta itu kan enggak iya iya lalu lalu gimana makanya besok kalau misalnya dibawa ke penurus bekerja katakan seperti itu saja Pak Ketua coba yang dibilang santai ada orang tidak sepakat dengan calon dukung si pendeta jemaat itu apa nular nalurinya si pendeta ini gimana tergantung sama dia makanya dari dulu itu KPU juga mengarang kalau di kerja karena itu jadi perpecahan enggak netral itu kita harus ingat aja ada saya lupa yang dibilang ditanya bagaimana pandangannya terhadap pajak itu apa yang diberikan negara karbanegara apa kita harus bisa memisahkan memposisikan kita sebagai pendeta ketika kamu sudah berhubungan dengan urusan ya selepas hubungan vertikal kamu kan itu jelas itu ada itu pertajakan saya pernah berdiskusi sama teman-teman sebenarnya relasi antara kita dengan positif diajarkan di ayat yang mana ya itu cuma semua di situ di situ saja ajarannya tapi tegur masih digunakan juga semua para pendeta untuk menjawab perumpamaan pertanyaan dengan perumpamaan itu mestinya pendeta begitu logika saya ya dia harus copot dalam proses itu kalau perlu ya kalau misalnya memang kita butuhkan ya non-aktif kalau perlu itu semua sudah diatur sama KPU itu makanya dari dulu itu kan waktu zamannya Pak Harto DPR ada perwakilan Ormas NU Muhammadiyah DPR sekarang kan enggak ada semua malu partai tidak ada lagi peran membeli keterwakilan di CPR negara memikirkan itu masih ada pendeta yang atas namakan jemaah terus blablabla tapi dia sebenarnya secara apa etika itu dia tidak tahu terkata negara itu aja sih menurut saya sarankan aja gitu nanti ketika ngomong argonnya begitu itu sebenarnya enggak layak pendeta itu enggak belajar secara alkitabiah satu dan ke-7 juga belajar secara undang-undang negara sudah memikirkan tidak diperkenankan orang beribadah berkampanye di rumah ibadah ya karena itu ya walaupun kita sebenarnya juga tahu kalau baru disini belajar ya di AKB itu kan juga ada politik juga pendeta tapi selama dalam AKB itu ya sah-sah saja tapi ketika diberi apa menurut saya sih ya bukan saya kan dia sendiri ada yang perumputan beruja di bekasih kemarin saya juga berupa beruja di rawam bangun AKB itu ya itu praktek yang umum tapi kan dalam perangkat masalah di dalam internal tidak pernah keluar ketika dia sudah mendukung pendeta bupati A bupati B itu kan dengar gereja itu negara sudah memperken undang memberi rambu-rambu jangan menggunakan istilahnya menggunakan ibadah atau jemaat sebagai konstitusi konstituennya itu berbahaya sekali ya jadi saya kasih pandangan itu aja jadi kalau dengan Bang Rudy besok mendebat begitu Pak bayangkan ketika ada umat yang tidak setuju dengan pilihan berita B padahal juga berperbulan dan kemana wang sebenarnya ya gitu aja jadi kalau bisa ketemu sama pemurus gereja kasih masukkan saya pikir mutlak terbantahkan saya pemurus gereja biar mereka nurani jajal yang bekerja ya bang saya segitu aja pandangannya bang oke terima kasih Ben si mamor si mamor jangan keluar dulu ben si mamor halo iya iya kemarin ada pd1 bilang ya kan undang-undang yang dipakai kan hanya tidak boleh melakukan kegiatan politik di lingkungan rumah kepada undang-undang 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1 poin H ya kan gitu kan iya betul setuju sekarang ada gereja di belakangnya itu ada sopo apakah ini masih lingkungan gereja saya bilang kan tidak ada pemisah memang tidak ada pemisah memang disatukan itu semua gereja dengan sopo itu menyatu kira-kira itu masih lingkungan gereja apa enggak sekarang dilihat aja sopo itu atas nama apa kan sopo kan masih ada sertifikat dia atas nama gereja dia mendapatkan sopo itu uang dari mana apakah uang dari pendeta keperpuluhan dari jemaat juga betul saya bilang apakah perpuluhan jemaat itu bisa diambil alih dengan kepentingan politik pendeta sama satu jemaat kan pasti ada dua atau tiga orang yang istilahnya itu tidak sepakat dengan pilihan pendeta pasti ada makanya makanya dulu kita selalu berdebat makanya selalu dihindari dan itu secara undang-undang juga sudah dipikirkan berbahaya kalau dibolehkan menggunakan gereja sebagai melakukan kampanye jadi secara undang-undang dipikirkan jadi kalau ada pendeta yang tidak tahu itu atau tidak sadar berarti dia ya begitulah saya bilang pula-pula tidak tahu dia mikir ini uang jemaat yang buat beli sopo yang buat bekerja itu uang jemaat bukan uang dia sama umat gitu berarti Yeremia 4 ayat 22 kan sungguh bodoh umatku ini itu Mereka beribadah beribadah tapi mereka tidak mengenal aku katanya anak-anak tolol pas tolol itu paling suka masuk sederhana silahkan bagaimana pendapatmu mengenai pendeta berpolitik praktis bahkan masuk di dalam tim pemenangan seorang calon bupati atau calon katakanlah calon gubernur wali kota silahkan saya kira ini perkelaman yang selalu muncul pada akhir-akhir ini suaranya kecil sekali dekatkan saja mic-nya bisa dekatkan saya pakai iMac di atasnya begini bisa halo ini baru kuat coba sekali lagi saya coba ini sudah sempat kuat kalau begini gimana ini baru kuat oke saya pikir ini dari pengalaman saya saya ketemu beberapa orang itu mereka rasa lebih keren kalau bisa di politik dan saya heran kenapa orang harus lebih bangga untuk lewat itu karena jalurnya sebagai hamba Tuhan sebagai pelayan seharusnya kita berbangga dengan posisi itu dan itu dia melayani raja di atas segala raja gak tahu saya kenapa mereka ini dari semua pengalaman saya mereka lebih bangga ketika menjadi orang yang terlibat dalam politik dan seterusnya seharusnya ini standar suka cita kita ini kita harus review kita harus tinjau kembali buat apa kita harus berbangga karena punya posisi seperti itu apakah kita bisa berbuat lebih baik melayani Tuhan lebih baik dari posisi itu itu masih tanda tanya dan kacau nya itu ya banyak itu yang orientasinya itu ya ujung-ujungnya UUD itu gitu gitu sementara waktu mereka waktu pertama jadi pendeta itu semua berantem kalau ditunjuk untuk melayani di kampung-kampung gak happy dia dia mau melayani di kota di tempat-tempat yang basah aja jadi dari sini kita lihat orientasinya apa sebenarnya nah banyak yang pakai alasan nanti Roma 13 padahal dia tidak tahu Roma 13 itu omongnya apa disitu ada kriteria yang disebut pemerintah yang dipilih Tuhan itu pemerintah seperti apa di Roma 13 itu kan jelas disitu disitu adalah pemerintah yang menegakkan hukum Tuhan nah sekarang hukum Tuhan yang mana nah pemerintah yang mana nah kalau kita belajar begini ya kalau orang pintar orang yang belajar dari pengalaman sendiri tapi orang bijaksana itu belajar dari pengalaman orang lain nah maksudnya saya disini mari kita belajar dari pengalaman Amerika orang Amerika dari semula orang-orang Puritan itu lari dari Eropa karena mereka tidak mau manusia yang memimpin mereka karena selalu ketika politik dan agama bersatu itu kehidupan itu selalu terancam nah ini sejarah dunia makanya di Amerika itu keras sekali bahwa tidak boleh ada persatuan antara church sama state agama negara itu tidak boleh dan itu bahkan salah satu yang menjadi pidato terakhir dari John F. Kennedy beberapa hari kemudian ditembak mati tembak mati ya nah hal yang sama ada agama yang selalu mempersatukan antara kekuatan eklesiastikal kekuatan keagamaan dan kekuatan politik nah ini selalu di semua negara di semua kerajaan jauh-jauh sebelum sekarang ini itu persatuan ini selalu menjadi bahaya yang luar biasa terhadap kehidupan begitu nanti penilaian atau pengajaran daripada agama itu didiktate atau dikontrol oleh politik sebaliknya politik juga dikontrol oleh agama jadi akhirnya kehidupan itu tidak lagi dipelihara padahal sebenarnya saya gak lihat yang lainnya saya hanya lihat kekristianan kekristianan itu sebenarnya ajaran tentang hidup kerajaan sorga itu adalah kerajaan dimana rajanya adalah sumber hidup Tuhannya adalah pemberhidup dan kekasih jiwa kita itu adalah sang hidup itu sendiri Kristus jadi Yohan XI dia bilang aku berjalan kebenaran dan hidup dia mendefinisikan dirinya makanya dari situ dia ajar kita untuk menyesihi hidup menghormati hidup peduli akan hidup dan pada hari penghukuman terakhir itulah yang diukur dia tidak tanya posisi kita di politik sebagai apa dia tidak tanya berapa banyak uang kita di uang dia tidak tanya berapa banyak harta yang kita miliki tapi ternyata Matius 25 ayat 34-40 yang ditanya itu kepedulian kita terhadap hidup ketika dia bilang saat aku lapar engkau memberi aku makan saat aku haus engkau memberi aku minum saat aku telanjang engkau memberi pakaian dan seterusnya lalu mereka bertanya kapan Tuhan dalam keadaan lapar haus dan seterusnya dia bilang ketika kamu menolong sesamamu yang membutuhkan the least among you dia bilang itu kamu menolong aku berarti yang diukur disini adalah posisi kita terhadap hidup apakah kita masuk ke dalam kerajaan yang sudah disiapkan Bapak sebelum dunia dijadikan ataukah kita dia bilang enyalah kamu aku tidak terkenal kamu berarti marilah kita berbangga terhadap hal-hal yang mempersiapkan kita untuk kita bisa masuk ke dalam posisi yang Tuhan memberikan upah seperti tadi jadilah orang-orang yang peduli akan hidup orang-orang yang mengasihi bahkan dia ajarkan mengasihi musuh bukan karena musuh tapi karena kalau hidup masih ada dalam musuhmu itu kamu kasih dia kamu mengasihi aku yang masih ada di dalam diri orang itu karena orang hanya bisa hidup ketika roh pemberhidup itu masih ada dalam diri orang itu ketika roh itu keluar itu yang namanya mengembuskan napas terakhir itu kejadian 2 ayat 7 jelas sekali bahwa napas itu di hembuskan oleh sang sumber hidup itu begitu makanya ketika kita mengasihi sesama kita entah dia baik atau dia jahat itu sebenarnya kita mengasihi sang pemberhidup itu nah dengan kata lain maksud saya ini semua marilah kita evaluasi kembali suka cita kita kebanggaan kita dalam hidup ini kalau kita sudah jadi apa sebenarnya ini penting supaya kita jangan wasting kita buang-buang waktu ini kesempatan hidup ini semua komen dari anak-anak Tuhan tadi itu itu luar biasa itu semua itu perlu kita pikirkan makanya saya harapkan kita jangan berbangga karena hal-hal yang duniawi ini oh saya muncul di TV oh saya omong didengar orang masalahnya bukan itu Tuhan gak tanya lu berapa banyak orang jadi pengikut lu ternyata kriteria pada saat pengadilan terakhir itu berbeda dengan cara kita berpikir begitu jadi menurut saya ini orang-orang yang mau terlibat dalam politik ini coba duduk tenang berdoa dulu berdoa baik-baik pikirkan kembali kepada firman Tuhan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri kembali dengan hati yang murni kita bertanya saya percaya Tuhan akan membimbing kita begitu jadi mungkin 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 hal itu dulu yang saya bisa ini saya bisa share mungkin ada 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 hal lain yang kita bisa ini atau ada informasi lain yang mungkin bank debater bisa angkat sesuai dengan kasus yang ada di sana halo oke pak bisa aja pak ya gimana gimana sesuai dengan ini situasi yang di sana ini kalau mereka selalu berdalil eh berdalih berdalil bahwa ya kami ingin ambil peran di dalam politik gitu loh pak jadi orang itu maksudnya siapa tahu bisa mempengaruhi keputusan saya bilang mimpi saya bilang ya kan kenapa saya bilang mimpi ya terima kasih terima kasih kalau menurut saya begini peran peran yang dia mau ambil itu dari sisi politik itu sebenarnya beda dengan kekuatan karena kebenaran orang itu memegang kebenaran kristus ya standar kebenaran yang Tuhan berikan itu itu satu orang bersama kristus itu mayoritas sementara politik seperti begitu politik itu berapa banyak orang tidak peduli satu orang itu benar menurut kristus tapi di dalam politik itu kalau makanya ketika protes-protes di Jakarta kemarin itu kan akhirnya apa lawan satu orang itu ya politik secara politik akhirnya apa yang terjadi pada si ahokan bukan pencuri bukan pembunuh bukan pemberkosa dia tapi ternyata standarnya apa nah inilah beda antara politik ketika kebenaran itu ditentukan oleh berapa banyak orang yang menyetujui itulah terjadi ancaman terhadap kehidupan dan ini terjadi dalam sejarah kita gak pelajar sejarah percuma kita akan mengulangi kesalahan yang sama makanya penting untuk mengetahui standar kebenaran sesungguhnya itu adalah apa yang kita buat terhadap hidup begitu karena kalau Tuhan yang kita sembah adalah sumber hidup dia seharusnya mengejarkan untuk mencintai hidup menghormati hidup mengasihi hidup dan peduli akan hidup kalau Tuhan yang bukan sumber hidup itulah Tuhan yang mengajarkan untuk mari kita habiskan hidup satu dengan yang lain begitu nah mungkin kita akan bilang pengalaman bangsa Israel kenapa ada perang ada perang itu terjadi ketika terjadi ancaman yang sudah tidak bisa dirubah lagi orang-orang itu kalau tidak dibunuh mereka akan habiskan bangsa Israel karena itu bangsa Israel diizinkan untuk habiskan mereka supaya juga rencana untuk Mesias itu turun terjadi karena kalau tidak terjadi itu peperangan yang diizinkan Tuhan itu mungkin rencana Tuhan tentang Mesias itu akan tertunda atau tidak jadi makanya disini kita lihat bahwa banyak orang salah mengerti banyak orang yang terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan untuk kalau menurut saya pegang kebenaran Tuhan kekuatan kebenaran yang diajarkan oleh Kristus itu jauh lebih penting daripada kekuatan politik yang kita rindukan mungkin itu saja Pak terima kasih itu masukan dari Pak sederhana dan masukannya itu sangat menohok kawan apalagi yang mau dicari pendeta ini saya heran apa bisa dia merubah misalnya bilang saya akan masuk ke lingkungan kekuasaan tidak bisa karena dia bukan partai pendukung tetapi dia hanya pendukung ya kan mana kebijakan dia nanti ketika orang itu memimpin yang ada partai pendukung yang kesuaranya didengar halo Pak Haas silahkan halo salam silahkan Pak ya selamat sore Pak Rudi selamat kalau saya mungkin berpandangan lain sama ini yang sebelumnya ya silahkan Pak silahkan masalahnya begini aspek kalau kita bicara politik praktis itu aspeknya begitu luas begitu luas begitu kompleks kita berbicara saja mengenai pemerintahan ini itu sebenarnya sudah berpolitik langsung maupun tidak langsung seringkali kita mengira kalau berpolitik itu duduk di satu dewan atau ambil bagian dalamnya kan gitu kita bicara bicara saja mengenai siapa mau terpilih siapa pilihanmu itu sebenarnya kita sudah masuk ke politik praktis karena sangat luas sekali politik praktis ini nah sekarang coba kita bedakan kita mau ambil bagian di dalamnya atau hanya di luar jadi sekarang kita mau ambil bagian di dalamnya selaku ambatuan pendeta jadi saya terus terang saja saya tidak ada masalah sah-sah saja tidak ada masalah nah yang jadi masalah belum apa-apa kita-kita ini kan langsung bilang wah bagaimana dia itu ngurusi jemaatnya kalau dia sudah begitu ini kan pandang kita ini kan suruh pandang kita siapa yang kan siapa yang tahu karena politik itu pada dasarnya murni murni hanya manusianya saja yang mengkotori jangankan politik perkantoran pemerintah apa pegawai apa juga itu berarti berarti Bapak setuju bahwa pendeta boleh berpolitik praktis ya dengan alasan dengan alasan bahwa dasar agama tidak perlu justru dasar dasar ajaran agamalah yang mau kita suarakan oh berarti pergilah jadikan seluruh bangsa muridku atau pergilah carilah suara-suara untuk calon itu kira-kira gimana nah itulah yang berkeberangan dengan saya seringkali seringkali kita menganggap kekristianan itu memberitakan injil betul betul tapi menjadi terang harus kan harus kan kalau kita bilang memberitakan injil apakah kita semua memberitakan injil enggak juga enggak juga hanya saja kita misalnya gini ada orang miskin kita bantu ada orang kekurangan kita bantu nah itu kan harus melalui partai politik iya iya maksud saya maksud saya dari maksud saya dari sudut kebenaran yang kita terima dari Alkitab ini mau kita aplikasikan pernah terpikir bapak kenapa Yesus tidak mau berpolitik Yesus kan dipaksa itu untuk menjadi raja dia enggak mau kenapa Yesus tidak mau berpolitik coba kira-kira itu kan rajanya para gembala kenapa enggak ditiru coba kira-kira apa pak itu karena itulah kesalahan bangsa Israel sehingga mereka tidak nerima Kristus padiri tengah mereka karena kan mereka sudah lama dijaga mereka tidak bisa jadi raja nanti matanya berebutkan satu sama lain siapa yang bisa duduk di sebelahnya siapa gini kira-kira mau minta kedudukan lah ya langsung Yesus mengatakan kamu tidak tahu dan tidak mengerti misinya dia enggak maksudku kenapa Yesus menolak berpolitik bukan saya tanya itu pak maksudnya kenapa Yesus oh ya oke saya jadi raja kelihan ayo kita ber begini bugono misalnya gitu kenapa ditolak Yesus ya enggak mungkin pak dia berpolitik kenapa kenapa gini dia kan sang maha kuasa itu jadi kita ini yang berpolitik kan kita ini yang melakukan waktu itu Yesus kan ada kemanusiaannya juga kan bisa aja oke lah aku jadi raja kalian biar kalian menyembah kepada Tuhan kan gitu misalnya bisa dia mempengaruhi orang untuk menyembah Tuhan kan lebih gampang kenapa Yesus tidak mau berpolitik ya kerajaannya bukan kerajaan dari dunia soal kelihatan betul nah kerajaan sekarang kerajaan pendeta itu dari kerajaan pendeta itu dari dunia atau dari surga kerajaan dia dari dunia apa surga keduanya bisa kita terapkan loh pak yang ada ini kan datangnya dari surga Yesus juga keduanya dong Yesus kan berada di bumi juga dan berada di surga juga semua adalah kerajanya tapi Yesus mengatakan aku tidak dari dunia ini demikian juga murid-muridku Yohanes 19 eh 17 tapi kan dia mau Tuhan itu kan kita yang mengaplikasikannya kalau kita katakan eh kalau begitu Tuhan ikutlah ngabarkan Injil oh enggak itu tugas manusia loh Yesus kan mengabarkan Injil gimana sih Yesus kan pergi mengberitakan Injil tetapi berpolitik Yesus tak mau kenapa nah jawabannya adalah karena kerajaannya bukan dari dunia ini demikian juga kita siapa yang mengikut Yesus kerajaannya bukan dari dunia ini sekalipun dia berasal dari dunia kan dibilang kalau kamu kerajaanmu dari dunia tinggalkan kerajaan surga jadilah hidup di dunia silahkan pendeta berpolitik tapi tinggalkan dulu pendetaannya karena kependetaan itu diberikan karena dia mengurus jemaat sementara kalau berpolitik dia tidak mengurus jemaat mengurus suara-suara di luar sana suara-suara orang banyak untuk mendukung satu-satu orang jadi yang saya tangkap adalah perintah Tuhan pergilah jadikan seluruh bangsa muridku ditandingi oleh perintah Tuhannya kamu harus cari suara pergilah raih suara sebanyak mungkin untukku sudah beda kan jadi ada dua Tuhan eh Tuhan satu Tuhan satu Tuhan alamah pencemburu loh jadi sekarang oke bagaimana pula kalau hamba-hamba Tuhan pendeta-pendeta menghimbau malah merekomendasikan kepada para jemaat supaya ambil bagian untuk duduk di dalam politik ini kalau menurutku dia harus meninggalkan semua politik duduk manis bicarakan firman Tuhan kepada seluruh jemaat bahwa Yesus tidak pernah berpolitik bahkan menolak diangkat menjadi raja itu jabatan politis saat itu untuk perjuangan selesai kita harus jujur apa yang mau saya cari kebijakan sudah ada yang mengatur orang-orang Kristen yang bukan dari pendeta sudah mengatur orang-orang politik apalagi yang mau saya cari uang saya sudah dikasih makan oleh jemaat enggak nanti jadi sempit kita menanggapi politik ini karena kita ikut ikut saja kita apa menyuarakan kita presiden entah siapapun entah hamba Tuhan iya pendeta pun berikan suara masuk ke bilik suara itu sebenarnya sudah bagian dari politik jadi kalau gitu enggak usah mereka menyuarakan kalau masuk ke bilik suara masuk bilik suara kan enggak ada yang tahu tadi coblosnya enggak itu enggak apa-apa rahasia silahkan masuk tapi kan enggak ada tahu siapa yang dipilihnya tetapi kalau dia mengkampanyekan sesuatu itu enggak boleh enggak tahu itu hanya hak warga negara yang baik seperti kata Yesus sini wang logam itu ini gambar siapa harus kamu berikan kepadanya itu menjalankan hak warga negara yang baik yakni memilih presiden eh presiden pimpinannya tidak masalah tetapi jangan dia membuju orang mencari orang sehingga pelayanan di gereja memang bisa dibilangnya pelayananku enggak terganggu kok ada anggotaku enggak bisa gitu jadi seorang pendeta saja masuk ke bilik suara itu sudah bagian dari politik praktis sikap itu jadi makanya tadi saya bilang ini sangat luas kalau pendeta masuk bilik suara oke lah boleh dikatakan politik praktis karena TNI kan tidak boleh berpolitik ya kita buat peraturan lah pendeta tidak boleh berpolitik seperti TNI selesai mau apa rupanya nah kalau ada peraturan beda lagi kan gitu kan ya makanya saya bilang kadang kita kita tidak tahu konsep kita bertuhan maka dibuat di Yeremia 4 ayat 22 sungguh bodoh umatku ini mereka tidak mengenal aku katanya kita kan tidak mengenal Yesus dalam hal ini kenapa Yesus sampai mengatakan tidak katanya karena dia padahalnya dia gembala ya semua gembala kalau mau ikut haulnya apanya itu ikut kredo dari Yesus ya lakukanlah itu kalau gembala ya kalau kita kan umum jemaat umum nah itulah kesalahan bangsa Israel sehingga mereka sampai sekarang tidak mau bukan tidak mau masih sebagian besar yang percaya mereka mengira sebagai duduk di pemerintahan karena sudah lama dijajah bangsa Romawi mereka tidak bisa menilai misinya itu jadi kan sekarang gini kalau saya menanggapinya gini hal rohani pendeta apa enggak bukan oh untung bukan kalau pendeta nanti saya ketawa bukan ya bagus jadi saya banyak banyak ngerima apa webinar-webinar seperti ini mengikutinya apakah hamba-hamba Tuhan bisa berpolitik praktis jangankan hamba Tuhan jangankan pendeta pendeta itu sendiri mengimbau malah merekomendasikan supaya kalau bisa kalian duduklah orang-orang Kristen ini di politik supaya suara terang itu kebenaran itu supaya kita bisa menyuarakan kebenaran dari legislatif begitu dia duduk lupa yang dia cari mengembalikan modal dulu modal entah modal apa hantu belawi itu kan lupa saya sudah lihat kok ada sini pendeta-pendeta ada waktu itu duduk duduk dia jebol dia kan jadi dia itu ada yang disuarakannya ada perubahan kok nah jadi jadi kita pandang satu sisi satu sisi tetapi dia sportif dia keluar dulu dari sinodenya GBI digantinya jadi GSJA baru dia main politik ditinggalkannya memang katanya tapi saya lihat masih dia nyopendeta situ istrinya dikasihnya sama istrinya tapi dia kalau misalnya libur dia masih tetap memimpin jemaat makanya saya heran menurut bapak apakah pantas seperti itu atau gimana kita biarkan semua pendeta ini berpolitik yang ku takutkan di dalam gereja pun karena ada pro dan kontra jadi kelahi ah pak malo-malo ini maksudnya ah pandi-pandian itu kata yang satu aku memilih aku memilih akhirnya berantam pandai satu gereja kan itu berbahaya kalau saya menanggapinya gini dia kan dari sudut mendukung aja minta dukungan suara aja kan gitu supaya bisa dia maju kalau pun dengan cara-cara yang tidak baik sehingga sehingga ini apa namanya melanggar firman Tuhan ya dia sendiri mengalami dosanya baik itu setelah dia duduk maupun setelah dia ini karena gini loh pak buat kita menjadi apatis itu hubungan dia dengan Tuhan nanti pendeta memperkosa kayak yang di Surabaya itu biarkan aja hubungan dia dengan Tuhan apa bedanya beda lagi kesnya itu pak ini kan makanya saya saya tidak suka dengan orang-orang apatis contoh jangan menghakimi biarkan saja itu hubungan dengan Tuhan Tuhan yang menghakimi gak bisa begitu kalau kita lihat sesuatu yang tidak pada tempatnya bisa kita kasih tahu weh begini loh ini gak pada tempatnya atau dia kayak menggagahi perempuan itu gak bisa ini sudah dosa kita bilang alasan dia suka misalnya mau apa kalian kan jadi kita membodoh-bodoh itu itu kan kesnya jelas menggagahi wanita udah jelas dosa kita suarakan ini kan sekarang ya si A menceritakan kemakmuran khutbah kemakmuran gak kalau kesnya mau disamakan dengan si yang tadi menggagahi itu bahwa dia diperintahkan Tuhan pergilah jadikan seluruh bangsa muridku dirubah menjadi pergilah ambillah suara untuk caleg kan gitu untuk calonmu berarti dia berdosa juga dong enggak kalau sepanjang itu tidak apa tidak pergilah jadikan seluruh bangsa muridku ada perintah yang satu lagi kau pergi ke sana jaring suara sebanyak-banyak kepadaku dua Tuhan jadi dua Tuhan loh yang harus dia patuhi bukan satu Tuhan dua Tuhan lah bukan itu tadi makanya saya bilang jadi sempit nanti kita katakan karyawan orang di kantoran itu gimana dia pendeta apa enggak dia pendeta apa enggak dia pendeta apa enggak banyak hamba Tuhan duduk di pegawai negeri sipil maupun di BWMP nah makanya harus ditinggalkan kita harus tegas sekarang dalam Alkitab apa kata Yesus pergilah kau tinggalkan semua artabendamu bawahnya pakaian kepada 70 murid maka pergilah mereka ini yang kita sendiri yang memberi peluang agar orang itu menjadi brengsek kayak Bapak memberi peluang oh tidak enggak apa-apa Bapak cari-cari alasan wah kalau di perusahaan misalnya ada pendeta jadi perusahaan kerja sama orang berarti jadi dua Tuhan ya jangan bekerja tinggalkan kecuali dia membuka usaha sendiri rumah misalnya kayak Paulus menjahit-jahit tenda atau dia berikan bercocok tanam segala macam silahkan kan itu solusi bedanya apa dengan punya usaha sendiri ya jangan pula bedanya usaha sendiri dia hanya berkepada Tuhan berserah diri usaha sendiri dia berserah diri hanya kepada Tuhan tetapi kalau usaha orang lain ada bosnya dari bosnya bosnya baru berserah diri kepada Tuhan misalnya dia beragama kalau tidak beragama beda lagi oke itu saja Pak As ya nanti kita hanya hanya mencari-cari oke kita hanya mencari-cari pembenaran saja orang Kristian itu sendiri yang mendidik pendetanya untuk menjadi Yeremia 4 ayat 20 kenapa? bisa demikian orang-orang ini mencari celah wah tidak bisa katanya padahal itu diharuskan dia mencari suara karena dikasih misalnya beberapa uang beberapa ketip pergi kau jadikan seluruh bangsa muridku kata Yesus datang dia pergi kau jadikan seluruh orang memilih aku sudah dua Tuhan yang satu Yesus tidak mengasih dia uang langsung yang satu ini loh biaya operasional kita tidak bicara di tempat saya saja tempat semua tempat yang jadi lebih baik pendeta tidak berpolitik tinggalkan selesai tapi kalau dia masuk ke bilik suara berarti dia sudah berpolitik dia hanya melaksanakan hak sebagai warga negara kalau hanya masuk ke bilik suara karena Yesus mengatakan tunduk kepada pemerintah pemerintah mengatakan kita memilih tidak ada pemerintah mengatakan semua jadi tim sukses tidak ada tim sukses itu kan dipilih-pilih paham ya? dan itu bisa kita tolak apalagi seorang pendeta kalau masih rokok umum bisa kita umum ini orang umum orang awam orang umum bisa kalau pendeta sudah ditetapkan dia untuk mengembalakan domba-dombanya ketika kita masuk ke tim sukses orang akan mengatakan umum kosong kalau tidak dapat uang tidak mungkin dia menggunakan uangnya sendiri kalau dia menggunakan uangnya sendiri bagus dia menggunakan untuk jemaatnya jadi orang-orang seperti si has tadi ini orang-orang yang sangat berbahaya kenapa saya katakan berbahaya karena dia akan mengajari orang mencari celah untuk melawan Tuhan cara celahnya gimana? sudah jelas Yesus menolak berpolitik tapi dia bilang Yesus kan dari sorga betul maka Yesus sudah mengatakan mereka juga dari sorga gembala-gembala Yesus dia tidak terima dia juga dari dunia katanya Yesus pun dari dunia lahir dari Maria standar-standar ganda dibangun untuk mengolah pikiran orang-orang Kristen untuk berusaha mengakali Tuhan ini berusaha mewakil Tuhan loh mengakali Tuhan nanti bagus ini topik mengakali Tuhan nanti kita buat satu topik mengakali Tuhan wah bising kali ya maklumlah di pinggir jalan ya sorry dulu kan tutup pintu saya nanti akan buat sebuah permainan mengakali Tuhan biar kita lihat ternyata manusia depan dia mengakali Tuhan contoh jangan menghakimi kan gitu bagaimana mengakali Tuhan saya berjina tiba-tiba datang orang kau berjina eh kau jangan menghakimi biar itu urusanku dengan Tuhan itu kan dah selesai mengakali manusia namanya mengakali manusia dia mengakali Tuhan contoh Tuhan memerintahkan jangan mencuri saya enggak mencuri cuma terbawa saja ya kan bisa saja kan itu mengakali Tuhan saya enggak mencuri loh Tuhan hanya bawa-bawa saja kok kalau diminta saya kembalikan tapi kan dia tak meminta misalnya ya itu permainan yang menarik ah caknum tunggu caknum ini nanti malam untuk muslimia caknum sekarang untuk kristian caknum halo R.Y silahkan R.Y miknya dihidupkan dulu halo R.Y R.Y wah suaranya dua ya halo 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 sorry sorry silahkan youtube-nya dimatikan dulu biar streamnya aja yang hidup ya nah silahkan Bu Ibu Royani R.Y R.Y bukan Royani R.Royani R.Y tidak Royani ya saya mau tanggapi dulu menurut sang debaters ini pendeta itu apa pendeta itu penjaga kuil hindu dan buddha titik oke ini pendeta di dalam kekristianan ya Pak oh pendeta di dalam kekristianan tidak dikenal Bu saya gak tahu itu dari mana datangnya tetapi dia tiba-tiba hadir di dalam kekristianan saya gak tahu datangnya dari mana itu hanya perubahan nama ya tapi pendeta itu intinya adalah pemimpin jemaat oh kalau bukannya gembala kalau gembala enggak kalau di 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 perjanjian baru gereja mula-mula kalau awal mula gereja itu organisasi gereja itu pertama yang tertinggi adalah apa apa namanya setelah rasul itu bukan itu presbiter presbiter itu gembala habis gembala baru apa dia ken dia ken ya lima jabatan itu lima jabatan betul ya itu jabatan ini sekarang kita bicara mengenai pendeta yang berpolitik ya ya jadi yang saya tahu pendeta itu adalah pemimpin jemaat nah tugas tugas pemimpin jemaat ini ini di dalam kekristenan aja saya bicara ya karena tadi soal gereja jadi pemimpin di dalam gereja itu memiliki tugas yaitu tugas mengajar tentunya mengajar dan membuat suasana di dalam jemaat supaya bukan mendidik teladan sehingga jemaat itu bertumbuh gitu di dalam pengenalan ini soal kerohanian kan karena dia pemimpin kerohani gitu nah kalau dia mau berpolitik disini kita bicara soal politik yang seperti bapak bilang tadi supaya saya bisa mengubah ini mengubah itu gitu kan masuk di dalam keputusan-keputusan negara lah katakanlah itu masuk tujuan dia nah sebagai pendeta kalau dia mau terjun di dalam politik artinya dia harus memilih gak bisa pendeta itu dua gitu dia ngurusin jemaat sementara pendeta itu pemimpin jemaat terus dia ngurusin juga politik untuk ngurusin negara apalagi motivasinya tadi dibilang supaya dia ada andil dalam mengambil keputusan dalam satu negara untuk apa oh untuk bagus katanya sesuai dengan doktrin atau iman Kristen ceritanya tapi kalau disitu saya bilang dia telah lari dari dari tugas dia sebagai pemimpin jemaat sementara pemimpin jemaat mengajar mengajar secara umum atau mengajar secara khusus khusus itu maksudnya di gereja dia mungkin mengajar katekisasi ya urus jemaat ya atau ya kalau misalnya dia berpolitik untuk mengubah atau ikut andil di dalam mengambil satu keputusan di dalam satu negara supaya baik sepertinya itu dia udah lari dari dari ajaran Tuhan tentang mengandalkan kekuatan sendiri gitu mengandalkan kekuatan sendiri dia seolah-olah kalau dia masuk nanti akan jadi bagus sesuai dengan kan gak begitu gak begitu jadi ya ya intinya saya secara khusus menyatakan gak setuju kalau dia mau masuk di dalam politik letakkan dulu jabatan itu sebagai atau letakkan itu status dia sebagai pendeta saya bukan pendeta saya siap sudah selesai titik itu harus harus gitu sekarang gak bisa dua 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 sebagai pemimpin jemaat tapi dia juga ngurusin apa berpolitik lah ngurusin negeri ya itulah gak bisa gak bisa itu titik makanya Tuhan Yesus sendiri datang dia tujuan datang dia apa itu juga tujuan jadi pendeta itu apa Yesus Kristus menyelamatkan menyelamatkan umat manusia menyelamatkan bagaimana nah bukan soal agama yang diajarkan tetapi teladan teladan yang diajarkan apa itu berbahagia berbahagialah orang apa itu duka cita apa itu di dalam Tuhan apa itu jadi itu yang dia ajarkan dia mengajar mengajar kalau dia menjadi pemimpin seperti bapak tadi bilang jadi raja aja dia tolak karena dia tahu tugas dia dia tahu tujuan dia datang ke dunia ini untuk apa begitu begitu juga sebagai pendeta dari awal dia harusnya harus sudah tahu kan kenapa dia jadi pendeta makanya tadi saya bertanya awal bertanya apa itu pendeta kan itu dulu ya jadi kalau dia tahu dia sebagai pendeta ditahbiskan sebagai pendeta tugasnya apa dan tujuannya apa itu aja kalau sudah lewat lari dari tujuan sesungguhnya seorang pendeta yang gak bisa gak bisa gitu seperti dokter saya sebagai dokter terus saya mau jadi hukum eh bisa gak sih kan gak bisa gak bisa iya betul-betul itu ya ibu boleh saya tahu background ibu apakah pendeta karena tutup tutup katanya teratur tidak saya ibu rumah tangga tapi tutup katanya teratur berarti orang berpendidikan ini karena tutup katanya teratur beda dengan oke bu ada lagi yang mau ditambah oke terima kasih ibu R.Y ya sama-sama ya bu tutup katanya teratur kawan jangan memain kalian itu orang berpendidikan jika emosinya terkontrol ya kan padahal saya mancing-mancing tadi ah pendeta itu udah di kulintu terpancing ibu itu bukan orang sembarangan saya yakin ya dari tutup katanya dari cara dia mengurut-ngurutkan dan cara bicara oke itulah kawan pendapat ibu R.Y R.Y ini saya tidak tahu mungkin R.Johanes bisa jadi atau Royani bisa ya bahwa kalau pendeta mau berpolitik silakan tapi tinggalkan dulu jabatan dia sebagai pendeta itu karena pendeta itu disumpah oleh sinodenya dan dia melekat kepada dia oleh karena pemberian dari sinodenya ya kan dan dia mendapat SKS juga itu maka ada PDP PDM PDT ya kan atau kalau di tempat lain kuliah 6 tahun baru pendeta learning baru jadi pendeta ya macam itu kawan sekarang Ronata Togatorop silakan Ronata Togatorop ya silakan Shalom Bang Shalom ini bagus suaranya aku mau samakan persepsi dulu Bang pendeta ini berarti pemimpin jemaat ya kalau 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 apa gembala lah gampangnya gembala gitu aja oke yang kedua mau samakan persepsi lagi kalau politik prakses itu berarti terjun ke dunia politik artinya berkontestasi politik Bang ya ya masuklah dia ikut dalam struktur ikut kesana kemari nah gitu-gitulah ikut ikut mendapat atau merasakan apapun yang terjadi dari perjalanan politik itu nah gitu lah terus oke berarti udah udah sama persepsinya ikut mengalahkan bagaimana teknik mengalahkan orang bagaimana teknik memenangkan pertandingan itu semualah di situ baik dengan cara yang baik yang sehat maupun dengan cara yang kotor semualah di situ ya betul Bang jadi gini kalau aku pribadi sangat sangat tidak setuju Bang kalau pendeta ikut berpolitik alasannya karena dalam politik karena dalam politik ini gak ada yang benar gak ada yang salah Bang yang ada cuman menang atau kalah kan gitu Bang kita setujuan kita bersama kita berseberangan kita berlawanan sudah lihat sendiri kan politik dimanapun pasti seperti itu Bang jadi memang kalau kita terjun ke dunia politik apapun status kita itu pasti disangkalkan status kita sebagai kepala rumah tangga sebagai pendeta karena di politik itu tidak ada mengejar kebenaran Bang di politik itu hanya mengejar kemenangan seperti yang Abang dan kepentingan iya dan kepentingan mengejar kemenangan dalam artian gimana supaya kita bisa memenangkan banyak suara kan gitu sementara kepentingannya ya kepentingannya itu supaya kita menang kalau kepentingannya kita kalau kepentingan kita sama kita bisa sejalan gak peduli kamu itu salah kamu itu benar yang penting kepentingan kita sama saya kasih contoh kayak dulu Megawati dan Prabowo pernah mencalonkan diri jadi presiden Megawati presidennya Prabowo Prabowo wakilnya iya kan Bang Megapro 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 namanya dulu Megapro disebut Megapro Halo Halo Kok langsung hilang Ronata Togatorok Halo Halo Kok hilang Halo Halo Ronata Suaranya gak masuk saya pause dulu ya Halo Ronata Satu Dua Tiga Istirahat dulu ya Apanya suara dia tadi bunyi-bunyi akhirnya putus Halo Demokrasi Halo Masuari Bang Halo Masuari Bang Ya silahkan Silahkan Halo Topiknya menarik ini Bang memang karena banyaknya dimudinasi gereja jadi agak sedikit apa ya terjadi pergeseran tapi kalau sebenarnya seperti Abang yang seperti maksud Abang itu tadi seorang gembala praktis dia tidak boleh Bang terkecimpung di dunia politik selain mengembalakan umatnya titik itu dari gereja ortodok awal pun begitu Bang pun begitu juga di acara Yesus pun begitu juga Paulus Paulus itu di bawah anggotas di bawahnya bukan anggotas Sanhedrin ya tapi di bawahnya itu politik Bang kalau sekarang ini Yayasan Simon Peres lah itu makanya ahli Taurat ahli ahli hukum-hukum hafal seluruh pelu Taurat dia politik dia mengejar-ngeciar tahu teknik bagaimana dia tinggalkan itu ketika dia terima dia paham itu dia dekat dengan orang pembesar begitu juga Nabi Hagai dia dekat dengan apa Siru Babel dengan dengan Raja Syria juga dia kenal dia dekat dia akan dia memperkasai membangun apa baik suci dia dekat tapi dia tetap mengembala kalau dia sebagai penyebatan boleh contoh di negara kita kan ada itu Romo Beni dia sekarang jadi anggota Dewan Pertimahan Presiden dia lepas dia tetap dipanggil Romo tapi dia tidak boleh naik podium sudah tidak boleh semenjak dia turun di dunia itu lepas dia halnya patah di dunia politik di dunia ekonomi juga ada dari dari kekisian katik itu ada tidak boleh dia turun seperti apa yang tadi di diara mungkin ada itu sudah ngacu itu sudah absurd sudah boleh dibilang ya maaf naif seperti tadi yang alasannya Pak khas itu itu sudah agak-agak ngawur ada yang namanya pembelaan diri bayangkan saja kalau Bang Rudy jadi pendeta katakanlah gembala Bang Rudy memihak salah satu partai bagaimana jemaat waktu misah di gerejanya itu ada berapa partai disitu bukan bicara masalah firman masing-masing kan tengkar itu kau beda sama aku sana duduknya kau juga beda warnanya sana 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 gak selesai-selesai Bang kotbahnya itu kan sebentar dulu saya gak suka pegang partai ini kami partai ini kan reput itu dusannya Bang makanya ya tidak bisa itu apapun alasannya ngacu itu Bang dia mencampur adukan seperti tadi Bang bilang tadi berarti dia berdiri di dua mamon satu satu di di dalam nama di atas nama gembala satu lagi di mamon dunia harusnya dia lepas yang mana dia mau gak boleh dicampur adukan itu yang kacau Bang nanti nah gak boleh apapun itu cocok Bang bilang berbicara Abang Kerasupas mereka harus ditegur kamu jelas yang mana mainnya gak boleh berdiri di dua kaki itu gak ada Bang susah jalannya Bang dimana-mana Bang satu jalur ya dua kaki itu gak boleh kaki satu satu ril beda kaki kan beda gak bisa kayaknya sepertinya segitu aja Bang oke terima kasih demokrasi ya ya terima kasih ya Pak Dewan Halo Pak Yuri Sagala silakan silakan selamat sore Bang Gudi sore selamat ya silakan jadi sebelumnya kan disampaikan teman-teman itu memang politik ini ada juga sih bengkok apa namanya neko-neko gitu jelas ya baik dari teman-teman sebelumnya mengatakan bahwa politik ini gak benar gak apa namanya gak betul-betul lurus saya lebih suka mengatakan politik ini peolotik gue nama politik peolotik terus terus nah itu kadang kalau katanya ingin menyuarakan suara ke nabian saya pun tak yakin itu ingin menyuarakan suara ke nabian malah kebanyakan seperti kayak cari sensasi waktu itu kan pernah juga gubernur sumut itu pendeta itu pernah ada itu itu pendeta itu baru itulah kuasa pendeta terus lagi juga di apa di si bolga pernah juga itu kejadiannya saya rasa ini agak sensasi juga sebenarnya sih pastor jadi calon bupati atau calon wali kota saya lupa pastor wakili itu ustad itu benar bisa kita tahu jadi apa namanya kalau katanya seperti itu kalau katanya apa namanya menyuarakan suara ke nabian agak 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 juga sih bagusan ke situ memang apalah jemaat saya ke situ jemaat yang benar-benar jemaat yang memang ada kompeten itu kalau gembala kan sudah gembala dikatakan beri makan mereka berikan mereka makan itu jadi mungkin dan peolotik peolotik oke kalau dia dikatakan peolotik gak mungkin juga supaya apa namanya itulah halus makanya dia peol kalau dia peolotik orang 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 kalau kalau dibilang palsu dengan asli dengan palsu itu gak dibuat kontras beda tapi saya mirip mungkin iya oke lah pendapat saya terima kasih sekarang Gilbert Ruta Barat silakan bang wah ini saya ada semangat nih bicaranya tentang politik jadi jadi saya mau sampaikan kalau pendeta masuk ke politik harus harus ingat pepatah ini tidak ada tahuan atau lawan abadi dalam politik yang ada hanya kepentingan abadi politik baik itu politik praktis maupun politik politik yang lain saya rasa Pak khas tadi ngawur ngawur ya kasih pendapat tapi tapi saya mau kasih statement gini pikir lagi lah kalau pendeta mau masuk pikir lagi dong pikir lagi dong dua kali dua kali pikir dua kali untuk untuk boleh berkontestasi dalam politik lepas jabatan gembalanya lalu masuk masuk ini dilema juga ini dilema juga kadang-kadang saya merasa saya kurang setuju begitu untuk pendeta berpolitik saya setujunya lepas salah satu lah itu aja deh makasih makasih Bang Gilbert Kota Barat jadi kata Bangku itu harus dipilih salah satu kalau kamu mau politik politik langsung terjun sekalian jangan jadi ikut-ikutan kalau kamu mau jadi pendeta pendeta saja apa kurangnya pendeta ini lagi ya oke lapet silahkan lapet halo Bang selamat sore sore lapet iya enak kalau bilang lapet eh lapet silahkan gini gini saya dulu pernah kemarin dulu pernah nelpon abang itu dengan name yang kail ya saya pernah bilang saya mungkin sedikit banyak gak percaya sama pendeta ini sekarang makanya saya bilang saya udah lama gak ke gereja kere saya tahu kedagingan manusia ini saya tahu dunia politik seperti apa mau itu dipukses mau itu apa saya tahu gitu ya nah ini pendeta masuk ke politik kan politik itu siapa dapat apa kempetisannya apa gitu ya berarti saya ini patut dipertanyakan ini gembalanya dan kalaupun itu di gereja saya mungkin keluarga saya udah kita cari gereja yang lain karena apa itu dasarnya itu udah gak jelas ya gimana sih untuk gembala yang menuntun iman jemaat gitu kan malah masuk ke dunia politik yang memang ya ya begitu politik itu ya karena saya tahu bahkan itu bahkan itu ada kan itu masih sekarang masih ada duduk di DPD dari Sumatera Utara itu mantan EPU Rusa KBP itu coba abang searching itu kan banyak di Jakarta sini juga ya dari apa maaf ya saya gak sebut nama ada anak pendeta pendeta di DPD ini DKI ada banyak banyak itu itu kadang saya mikir begini kok begitu ya dia dewasa ini manusia malah mencari prestis ya nama daripada pengabaran Injil iman bagaimana cerita manusia ini mengikuti ajaran Tuhan Yesus gitu kan malah mementingkan duniawi ya mau itu tim sukses mau itu memang terjun langsung personal dirinya sebagai calon ya sama saja lah karena kan siapa dapat apa gue mau dukung lo lo gak dapat gue dapat apa gue nyariin lo seribu suara gue dapat apa operasional lagu apa terus kalau lo naik posisi gue bagaimana ini ya gitu pengaruh gue ntar di masyarakat bagaimana nilai tawar ya namanya iya kan kalau di media-media itu bang kan bahasa-bahasa seakan tertata rapi bagaimana kita yang di belakang layarnya tahu aduh kacau makanya saya kadang-kadang ya ya itulah ya makanya saya berpikiran manusia ini sama kok sama mau dia enggak ada mungkin dari seribu pendeta setengah setengah dari tubuh pendeta yang bisa saya percaya tulus 100% untuk iman itu ya pengajaran iman ke Tuhan ya saya enggak 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 inilah tapi memang seperti itu yang saya lihat saya banyak bergaul dengan berbagai macam orang segitu ya tadi tuh lagi pahas gimana coba saya bingung pahas yang mendukung seorang pendeta kegembala ikut berpolitik saya aduh emang lo mau buat apa sih mau bagaimana sih emang seorang lo didengar aduh ya intinya lo dapat apa intinya gitu udah dapat apa lo nama lo naik prestis lo naik kan itu intinya itu ya bang itu aja saya kurang setuju dan memang tidak setuju kalau lo gembala yaudahlah gembala dengan yang benar terkuat lah bagaimana ini memang kadang-kadang lapet semua bang orang oke lapet entah entah kemana ditaruh otaknya bingung kita kadang-kadang manusia nah namanya juga lapet oke ya kawan-kawan kalau lapet ini memang lapet itu kayak yang kuih yang dibungkus daun itu segitiga itu namanya lapet tapi karena bentuknya seperti ini tapi orang ngejek-ngejek lapet itu tempat yang lain kawan-kawan apalagi orang-orang dari medan sana lapet kalau enak juga manggil lapet ronald silakan ronald halo halo ronald silakan mana suaramu halo 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 silakan ya silakan silakan apa kabarnya kabarnya masih seperti kemarin baik-baik saja silakan gas ini sebelumnya minta maaf kalau berbeda pendapat ya dimaafkan apa itu ini kalau pendeta itu atau gembala menurut saya ada dua versi satu panggilan Tuhan dan dua panggilan manusia tujuh tidak lain mana ada pendeta panggilan manusia panggilan Tuhan itu berarti panggilan iblis dia kan two kings to kingdom panggilan panggilan Tuhan halo maksud saya panggilan dari Tuhan dia ingin jadi pendeta begitu iya panggilan dari Tuhan satu lagi dari panggilan dari iblis halo halo kedengaran suaraku halo suaraku kedengaran leh panggilan halo suaraku kedengaran maksud saya panggilan manusia kedengaran leh ya lanjut lanjut kedengaran ya lanjut lanjut ya maksud saya kalau panggilan dari Tuhan kan memang Tuhan memanggil dia jadi pendeta nah kalau panggilan manusia yaitu panggilan diri sendiri karena melihat pendeta itu bagus dia ingin jadi pendeta begitu terus kalau untuk masalah jadi anggota orang DPR menurut saya pendeta itu gak salah berpolitik nah tapi harus ada tiga versi yang diambilnya satu dari diri sendiri dua dari pimpinannya tiga dari jemannya harus harus ambil tiga pilihan itu berarti gak ada yang dari Tuhan kalau dari diri sendiri yaitu mengundurkan diri jadi pendeta gak ada kalau dari Tuhan mungkin disuruh mati dia terus 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 dari diri sendiri harus mengundurkan diri kalau dari pimpinan itu harus dicabut SK jadi pendetanya ya cabut dari SK pendetanya apakah sementara atau untuk selamanya kalau dari jemaat ya gue rasa gereja banyak lah kalau gak gak usah ada yang gereja disitu dia sendiri jadi pendeta dan jemaatnya begitu itu aja sih solusinya menurut aku ya artinya tetap aja mengundurkan diri dulu ya oke makasih ya kayaknya ada delay yang agak signifikan sehingga dia tidak mendengar terakhir Cak Moon silahkan Cak Moon halo silahkan 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 tapi sebaiknya nanti malam gimana Pak Cak Moon biar Cak Moon lebih bebas karena ini kan tentang pendeta ya oke boleh oke jam tengah 8 kita mulai nanti ya terima kasih Cak Moon si Aan masuk tapi aduh nanti tambah lagi Aan silahkan halo halo ya silahkan silahkan ini Kristen apa Muslim ya saya mau nanggapi yang tentang Kristen Pak wajah saya sudah live atau belum 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 masih hitam ada putih belum kalau gitu saya munculkan sejenak saya tutup lagi ya gak usah gak usah gak usah gak usah semua orang nanti melihat gak usah gak usah oh iya gak apa-apa ya oh iya oke saya bicara sekarang gak ya bicara sekarang lah masa besok oh iya silahkan silahkan oke jadi kalau pendapat saya pendeta itu sorry ada baik soalnya dua 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 handphone dibuka kalau pendapat saya pendeta tidak tepat berpolisi sebab alasannya gini satu pendeta itu kita urai dulu ya fungsi pendeta pendeta itu sebagai wakil Tuhan di dunia nah kedua wakil Tuhan kan tentu Tuhan itu netral dia netral kedua pendeta itu dia ditaruh di Tuhan kekuasa itu citra Tuhan apa yang dia lakukan itu kelakuannya itu menjadi citra Tuhan makanya kita disuruh harus serupa Yesus karena tindakan kita itulah menjadi jadi cerminan istilahnya kita berjalan pendeta seharusnya menjadi kita berjalan kalau pendeta tidak menjadi kita berjalan yang orang bisa belajar itu pendeta gagal namanya nah sesuai di Roma saya baca kalau ada pendeta gagal kita berhak tegur dia jadi bukan kita bisa menghakimi kita berhak tegur yang kita tidak boleh tegur itu cari orang punya salah yang tidak jelas kalau kesalahan terang-terangan kita boleh tegur seperti pendeta gini kalau dia mau jadi politik kita seharusnya bisa ingatkan dia silman Tuhan ada bilang singkat-singkat saja ada yang tegur empat mata lalu dan seterusnya singkat dan terakhir kan hadir majelis jemaat atau gimana yang terakhir serahkan ke Ibu supaya cepat saya singkat yang ketiga pendeta itu harusnya adil letral nah sementara dalam politik tidak mungkin adil dan letral itu di akal-akalan semua dan gombal-gombal bila perlu jual kemiskinan jual rakyat waktu mau naik ceritanya indah sekali demi rakyat kita lihat nyata-nyata saja yang terjadi di Jakarta contoh paling nyata begitu naik kan semua janji tinggal janji itu rumah DP 0% walaupun tidak masuk akal dikerjakan juga dijanjikan itu namanya kan akal-akalan dan itu dan gombal nah ya kalau di politik gombal kita maklum kok pendeta gombal gimana dia mau khotbah nanti waktu di gereja nah yang keempat maaf ada delapan ini dia harus punya waktu dalami mau Tuhan apa untuk diteruskan ke umat nah pendeta yang benar kan harusnya menjadi jembatan Tuhan dengan umat jadi kok pendeta tidak bisa dengan suara Tuhan saya rasa mendingan dia lepas jabatannya kasih lah mungkin ada umat yang lebih rohani yang bisa jalin hubungan dengan Tuhan mendingan dia fair dan dia pergi kerja sekuler atau DP mau politik tidak apa-apa lepas jabatan pendeta karena dia gagal dia tidak bisa dengan suara Tuhan buat apa tetap jadi pendeta kalau tidak bisa dengan suara Tuhan istilahnya cuma tekstual yang tertulis kalau tekstual tertulis saya rasa masuk komputer saja orang tinggal ketik di google google lebih pintar kalau soal membahas seksual tertulis bukan bukan apa mau Tuhan kita mestinya selesai kelaku pendeta kita itu mengerti uji hati Tuhan contoh di saman-saman sekarang ini Tuhan kan mau umat mempersiapkan diri dalam kekudusan memasuki lagi era yang sudah semakin parah nah kekudusan lah yang bisa mempertahankan orang bisa hidup eksis nah kalau pendeta tidak tidak memahami itu dan tidak mensuarakan itu ke umatnya waduh itu namanya kalau penilaian saya itu gagal nah kalau dia tidak punya waktu dengan Tuhan dipikirannya kan otak-otak itu akal-akalan dan seterusnya yang kelima dia harus memantau perkembangan dan kondisi jemaatnya pemuritan lah gembala dan lain-lain nah gimana punya waktu pantau kalau dia masuk politik jangankan itu saya pernah kerja di pulusan berapa jabatan itu untuk pantauan abu itu rasanya waktu kekurangan karena kita sendiri masih bikin laporan nah setahun saya politik juga perlu ada laporannya dan lain-lain nah mungkin dipercayakan sama orang yang bikin semua nanti sama dengan leher dia orang lain yang pegang gitu dan 6 godan setan itu terlalu besar dalam bidang politik jadi susah menjaga kekudusan uang lah blok-blokkan lah jabatan lah belum kau dibisik alfar 1 ini kalau gold nanti tetap nama saya kau pakai aja mobil seumur hidup wah saya rasa itu jabatan gitu itu menggoda sekali itu belum lagi kalau dibisik ini ada sekretari saya cantik sekali ini sudah dikasih lihat ini kalau saya jadi ini kok bisa pakai seumur hidup tapi saya pelihara wah gratis semua itu bisikan yang bisa-bisa itu akal-akalan dunia sekarang itu semua cara bisa dipakai nah itulah susah kalau jabatan pendeta susah kalau dia orang politik jatuh di bidang gitu atau orang biasa kita maklum yang namanya tergoda kalau pendeta itu wakil Tuhan masa wakil Tuhan tergoda nah 7 maaf sisa 2 7 orang Kristen harus mengikuti jejak Tuhan Yesus nah lalu kenapa jika soal uang jabatan dan lain-lain pendeta tidak mau ikut jejak ke Tuhan Yesus sementara pendeta kan sudah jabatan tertinggi di Kristen kalau pendeta saja tidak mampu ikut jejak Tuhan Yesus apalagi kita yang cuma orang awam gimana ikut nah justru pendeta harus memberi contoh ini loh saya hidup dengan ikut Tuhan Yesus supaya kita orang awam dikuatkan gitu dengan melihat pendeta punya kelakuan hidupnya jejaknya dia kita juga dikuatkan kenapa zaman dulu itu banyak orang Kristen tetap mau Kristen padahal taruhannya itu maut nyawa dikasih makan singa dan lain-lain karena pemimpin-pemimpinnya dulu itu duluan memberi contoh mereka berani gitu biar dia dikasih ditangkap dikasih makanan singa pun mereka mau gitu malah saya pernah dengar khutbah satu hamba Tuhan bahkan disaksinya dilepas mereka berlomba-lomba duluan ya mau temui sinanya demi temannya supaya ya supaya kena kalau sinanya kan makan satu kan dia tidak makan yang lain jadi rame-rame duluan korbankan diri saya bayangkan kalau sekarang kita mungkin kita bagudorong kita berdiri di belakang teman kita kalau zaman sekarang nah disitulah saya bilang kalau pendeta karena uang dia tidak berani berdiri di depan Tuhan mengikuti jejak Tuhan waduh dia gagal ini kalau saya rasa jelatan terakhir maaf terakhir pendeta harus memberi contoh gaya hidup nah gaya hidup politik kan bicara mincil-mincil mulunya ya ini saya tuh sekarang saya banyak pantau persembangan orang nonton cerita di TV saya dengar dari awal dia waktu kampanye sampai selesai sekalipun saya mendukang politikus tapi saya nilai moralnya waduh ini mincil-mincil gomongnya dong saya jauh-jauh yang paling nyata kita dengar di TV dulu reklamasi tidak boleh kenapa begitu reklamasi jalan juga terus apa bedanya yang dulu mereka suarakan itu ya banyak contoh yang saya lihat dimana-mana ya kenapa saya bilang ambil contoh Jakarta karena yang muncul di TV yang saya paling lihat yang lain saya tidak tahu seperti ya yang populer lah kita ambil contoh jadi kita bicara semua ada buktinya tidak di belakangnya ya demikian bang saya punya itu oke terima kasih sama-sama ini masuk Eka Silitonga tadi sudah aku bilang ini terakhir oke Eka Silitonga terakhir kalau nanti yang masuk kukik ya silahkan Eka Silitonga halo bang ya silahkan langsung terkait NDT ya mungkin banyak negatifnya ya kalau misalnya NDT itu masuk politik ya mungkin sarannya kita sih mungkin organisisnya Kristen Ajang dikuatkan seperti PGI mungkin pak ya iya betul kalau misalnya malah ke arah politik malah nanti akan berlawanan dengan kata hatinya begitu sih kita kuatkan PGI-nya mungkin pak PGI sekarang kan memang ada dokter-dokter sih tapi kurang kuat kurang menggigit hampir sama dengan yang sebelah kan pak itu MUI gitu kan pak yang badan halal itu kan dia gak butuh pemerintah untuk bisa di dilihat oleh orang muslim gitu pak ya sekarang PGI itu kadang-kadang kita gak pernah apa sih kayak doken-dokken PGI terakhir kerja-kerjanya yang aliran sesat itu seperti apa belum ada sepertinya terus yang kayak gereja-gereja yang ini PGI cuma yang belum ada ini ya mestinya kita kuatkan PGI-nya dulu gitu sih pak oke itu aja kasih lu Tonga ya terima kasih ya yuk kawan-kawan kita sudah hampir 2 jam berdiskusi tinggal 9 menit lagi jangan lupa nanti malam setengah 9 ya saya mengundang saudara-saudara muslim berdiskusi dan berdialog dengan saya silakan apapun pertanyaanmu akan saya jawab ya sekian dan terima kasih salam sang debal